Kalau kamu di sini sedang menjual kursus bahasa Inggris, atau kalau kamu ingin ngajarin orang-orang untuk belajar bahasa Inggris sama kamu, tapi kamu bingung nih cara menulis judul copywriting yang lebih variatif dan efektif, di video kali ini kita akan bahas inspirasi judul copywriting untuk kursus bahasa Inggris. Jadi kembali lagi teman-teman, bersama saya Sean Andreas dari Updated.id, Media Belajar Digital Marketing, Digital Logi, dan Digital Automation untuk tingkatkan offset bisnismu. Di video kali ini kita akan membahas gimana sih caranya menjual atau menjual kursus bahasa Inggris. Jadi kita akan bahas spesifik untuk judul copywriting-nya. Mengingat kalau misalkan kalau saya lihat ya, untuk peminatnya bahasa Inggrisnya juga cukup lumayan. Entah itu untuk orang-orang yang ingin bisa naik jabatan biasanya ya, atau mereka yang ingin keluar kuliah luar negeri, atau mereka ya sekedar ingin terlihat kayak keren gitu, dan bisa ngomong sama orang bahasa Inggris lebih lancar. Nah kita akan bahas di video ini. Jadi saya akan langsung masuk ke layar laptop saya aja, teman-teman. Nah, sebelum itu kita akan bahas ada beberapa teman-teman iklan yang saya temukan ya, di Meta, Meta Ads, di Facebook Library. Jadi ini yang pertama adalah dari Kampung, Kampung ya, sorry, Kampung Inggris Ad, yang mana ini judulnya nih, Halo English Learner, kabar baik buat kamu yang ingin belajar bahasa Inggris dari 0 saham besar. English Somesti Kampung Inggris mengadakan kelas online dengan harga yang super ternyata kau, seharga paket internet. Hanya dengan 99k, kamu sudah bisa belajar bahasa Inggris selama satu bulan. Kurang daftar sebelum kehabisan kuota. Fasilitasnya untuk pendaftaran, ini saya sensor ya, karena nomor BA nggak bisa, nanti masuk ke sini. Kabar buruknya untuk biaya super ternyata kau, ini hanya untuk apa perlu pendaftar pertama saja setiap kelemahannya. Yang pertama, ini banyak yang kalau aku lihat sih banyak yang bisa dikasih masukkan ya. Seperti yang pertama tanda baca, contohnya kalau sebelum kata selapaan bisa diberikan dengan koma. English Learner. Titik atau tanda seru untuk penakanan juga boleh banget, ditambahin. Terus, mana lagi ya? Ini sih kebanyakan dari ini ya, tanda bacanya yang kurang optimal. Terus kalau kita lihat dari judulnya sih kurang ini ya. Kalau misalkan, saya nggak tahu ya, ini menyasar cold market atau warm market ya, atau hot market mungkin. Tapi kalau misalkan cold market, ada banyaknya judulnya dibuat lebih ngehook gitu kan. Dan lebih membuat orang itu tertarik. Contohnya, buat kamu yang ingin belajar bahasa Inggris dari nol. judulnya seperti ini aja. Baru nanti isinya masuk. Halo, English learners. Sekarang, sekarang, apa, atau bisa gini, ada kabar baik buat kamu. hanya dengan 99 tingkat saja, kamu bisa apa? Jadi, hook-nya harus ada nih. Biasanya kalau cold market, kalau kita halo English partner, biasanya di-skip. Banyak di budget. Oke. Tapi ini, saya bahas dari caption. Ya. Atau ini, ini juga sama, tapi ini kayaknya menyasar ke target market-nya, ini ya, orang tua ya, parents. Bunda ingin sekecil belajar bahasa Inggris tanpa harus dipaksa. Dipaksa, nggak usah dipaksa. Dipaksa. Belajar dengan metode yang, ini ada typo kayaknya. Eh. Oh, nggak deh. Mengasihkan. 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 Coba. Mengasihkan. Mengasihkan, setahun-setahun pakai Y soalnya. Asik. Harusnya pakai Y ya. Cuman kalau misalkan, kalau nggak bagus, mengasihkan dan bikin anak bunda pasti bisa baca proses Inggris 100% seperti netting. Yang lain bun, kelas Inggris for kids dari kampung Inggris. Kampung Inggris M. Program bermain sambil belajar proses Inggris yang bisa menjadi aktivitas. Aktivitas pakai V ya. Aktivitas belajar yang menyenangkan untuk anak bunda. Oke, terus ini ada fasilitasnya, ada bonus-bonusnya. Ayo, bunda saatnya bergabung untuk om bahasa kecil mahir berbahasa Inggris. Daftar sekarang klik ini di bawah. Bentar, saya baca dulu. Bunda ingin si kecil belajar bahasa Inggris tanpa berbaksa. Bunda ingin si kecil belajar bahasa Inggris Oke, biasanya masalah yang mereka alami adalah si kecil itu merasa kayak terpaksa. Atau si kecil enggak belajar bahasa Inggris. Ini si kecil belajar bahasa Inggris tanpa merasa terpaksa. belajar bahasa Inggris. Bagi ini ya untuk judulnya. Yuk ubah metode belajarnya menjadi lebih mengasihkan dan melancar kasih. langsung aja ini bersama kampung Inggris M. Nah, disini penjelasan nih program bermain apa. Kalau saya sih seperti itu. Terus ini kalau fiturnya mau ditulis semua fasilitasnya mau ditulis semua masih bebas ya. Cuman kalau saya sih saya biasanya tulis tiga yang paling terakhir. Terus selanjutnya disini kamu ini yang kalau saya sih saya akan hindari ya. Disini kamu bisa jago Inggris tanpa dilakukan lagi. Kenapa? Karena kata jago itu kan subjektif ya teman-teman. Apa yang menurut saya jago belum tentu menurut teman-teman jago. Maka dari itu kalau saya sih diganti aja. Misalkan disini kamu bisa lebih lancar ngomong bahasa Inggris. Jadi kita nggak ngeclaim sesuatu. Ya. Ya. Terus yang ini daripada kita nggak bilang perlu bayar mahal coba lebih dispesifikin. Misalkan. Tidak perlu ngeluarin jutaan untuk ikut kursus. Oke. Itu lebih spesifik. Ya. Karena lebih spesifik lebih menarik. Nah. Jadi sebenarnya teman-teman untuk judul copywriting itu ada banyak varian. Ya. ada banyak variasi 13 dan 8 biasanya. Cuman disini saya akan kasih beberapa contoh teman-teman 3 agar teman-teman lebih kebayang. Misalkan yang pertama disini kita mau menurunkan kalimah pertanyaan. Contohnya disini kita menanyakan apa sih yang jadi masalah mereka. Oh. Kamu lancar dan pede bicara bahasa Inggris tapi nggak tahu mulai dari mana. Karena kebanyakan masalah yang waktu itu saya riset kebanyakan mereka nggak tahu nih. Pengen sih bisa bahasa Inggris kayak kelihatan keren atau bisa anggatin atau jabatan tapi nggak tahu mau belajar ini dari mana. Atau saya ambil dari perlapunya yang mana kebanyakan orang punya kebiasaan kalau belajar bahasa Inggris itu secara ototidak saja. Yaudah pokoknya dengar-dengar di YouTube dengar-dengar orang sering ngomong nanti juga bisa sendiri. Padahal sebenarnya kalau kita pelajari fundamentalnya lebih tampak. Maksudnya bisa seperti ini jadi daripada belajar bahasa Inggris secara ototidak kenapa nggak belajar fundamentalnya aja. Jadi membuat orang kayak, oh iya, benar juga deh. Selain itu, kita juga bisa menekankan ke benefit headline-nya, atau headline yang mengindepankan manfaat, contohnya seperti ini. Lebih percaya diri ngomong bahasa Inggris dengan ikutan kursus X. Atau, lancar ngomong bahasa Inggris dalam waktu 30 hari. Tapi pastikan teman-teman apa yang teman-teman janjikan harus bisa teman-teman memberikan, ya. Jangan sampai kesannya nanti kayak overdue. Dan yang ketiga, kita menargetkan market tertentu, seletive headline, contohnya kayak gini. Kursus kamu yang mau lancar ngomong bahasa Inggris. Atau, buat kamu yang mau lebih pedih ngomong bahasa Inggris. Ini juga bisa. Jadi, tipe judul nanti ada banyak, teman-teman tinggal sesuaikan. Tapi ini, teman-teman, beberapa tipe-tipe inspirasi judul yang bisa teman-teman gunakan juga. Dan kurang lebih, teman-teman, itu aja di video ini. Semoga bermanfaat dan memberikan teman-teman gambaran tentang gimana caranya menulis judul copywriting untuk kursus X. Kalau teman-teman suka dengan video ini, silakan subscribe, teman-teman, dan aktifkan loncengnya, agar kamu selalu dapatkan informasi yang baru, sebetulnya digital marketing, digital energy, dan digital automation untuk tingkatkan konsep fisik. Itu aja di video ini. Sampai jumpa di video yang selamat menikmati.